Assalamualaikum teman-teman berjumpa lagi dengan masakan ade kali ini aku membuat aneka donat crispy dari 2 macam terigu hasilnya ini empuk jadi bagian atas tambah wajinya crispy dan dalam ini empuk yuk langsung saja ke cara membuatnya dan jangan lupa subscribe dahulu channel aku ya teman-teman terima kasih langkah pertama siapkan ragi 4 gram dan sebelum digunakan raginya harus dicek dahulu ya teman-teman untuk keaktifan raginya menggunakan air hangat lalu siapkan wadah saringan kemudian saring terigu protein sedang 150 gram selamat menikmati lalu saring juga terigu protein rendah 100 gram kemudian saring susu bubuk vanila 20 gram lalu masukkan gula pasir 50 gram masukkan juga vanili bubuk 1,4 sendok teh setelah semua bahan kering sudah dimasukkan ke dalam wadah aduk-aduk bahan keringnya hingga tercampur merata setelah bahan keringnya tercampur merata masukkan raginya masukkan ragi sedikit demi sedikit jadi untuk air raginya 1,4 atau 1,3 gelas saja ya teman-teman jangan terlalu banyak air hangatnya karena nanti adonannya akan diberikan air putih selanjutnya masukkan kuning telur 2 butir lalu tambahkan air putih 100 ml dan masukkan air putihnya sedikit demi sedikit dahulu ya teman-teman sambil terus mengaduk-ngaduk adonannya supaya adonannya tidak kelembekan tetapi kalau nanti adonannya kelembekan setelah didiamkan selama 60 menit bisa ditambahkan terigu ya teman-teman dan aku menambahkan terigunya menggunakan terigu yang protein rendah 6 sendok teh kemudian nanti diuleni ketika ditambahkan terigunya jadi diuleni lagi adonannya sampai adonannya kalis atau tidak lengket dan menempel di tangan setelah adonannya tercampur merata tutup adonan menggunakan plastik atau bisa juga kain tutup adonannya sampai rapat ya teman-teman jadi tutup adonannya sampai rapat ya teman-teman kemudian aku juga menambahkan piring untuk menutup adonannya supaya lebih rapat diamkan adonan selama 60 menit sampai adonannya mengembang nah teman-teman setelah 60 menit adonannya sudah mengembang lalu buka penutup wadahnya kemudian tambahkan margarin 45 gram lalu uluni adonan sampai adonannya kalis nah teman-teman jadi maksudnya pada tahap ini ya jika setelah mendiamkan adonan selama 60 menit dan adonannya masih lengket pada saat menguleni adonannya bisa ditambahkan terigu protein rendah 6 sendok teh ya teman-teman kemudian uluni adonannya sampai kalis atau tidak lengket di tangan selanjutnya masukkan SP 1 sendok teh kemudian uluni lagi adonannya hingga kalis setelah adonannya sudah kalis tutup lagi adonannya hingga rapat dan diamkan adonan selama 30 menit setelah 30 menit adonannya sudah kembali mengembang setelah ini langsung aku timbang berat adonannya untuk total berat adonan 556 gram lalu aku bagi rata untuk 3 varian donat dan berat masing-masingnya adalah 30 gram untuk satu donatnya dan sudah aku bentuk seperti ini aku menggunakan manual untuk membolongi atau melubangi donatnya jadi menggunakan jari saja dan sudah aku tempatkan di dalam loyang yang sudah dioleskan dengan margarin kemudian tutup lagi donatnya setelah dibentuk dan diamkan donat selama 30 menit sambil mendiamkan donat sambil panaskan ovennya terlebih dahulu ya setelah 30 menit donatnya sudah mengembang lagi teman-teman kemudian langsung dipanggang donatnya di dalam oven yang sudah dipanaskan dan panggang donat di suhu 100 derajat celcius dan panggang donat menggunakan api sedang cenderung kecil dan nanti setelah 15 menit memanggang donat aku akan keluarkan satu loyang donatnya untuk aku berikan varian rasa ayam bolognese ya teman-teman setelah 15 menit sudah aku keluarkan satu loyang donat untuk aku berikan varian ayam bolognese dan donatnya terlihat gendut-gendut ya teman-teman selanjutnya siapkan saus bolognese nya 66 gram kemudian langsung dioleskan donatnya dengan saus bolognese nya lalu berikan juga topping ayam cincangnya 60 gram untuk 6 donat ini nah teman-teman supaya aroma yang varian donat ini lebih enak lagi lebih mantap lagi tambahkan juga oregano jadi untuk oreganonya sesuai selera ya teman-teman setelah ini langsung aku panggang lagi donatnya hingga matang nah teman-teman ini sudah ada beberapa donat yang sudah matang dan teksturnya ini terlihat crispy dan juga tidak kempes ya teman-teman setelah ditekan-tekan seperti ini dan setelah ini langsung aku berikan aneka toppingnya untuk semua donatnya ya teman-teman oke teman-teman aneka donat crispy sudah jadi dan sudah langsung aku susun dan juga aku berikan aneka toppingnya jadi untuk aneka topping donat crispy ada yang topping coklat kacang almon ada juga rasa ayam bolognese dan ada juga coco moccacino yuk langsung dicoba donat ya teman-teman nah teman-teman tekstur donat crispy nya seperti ini jadi bagian atas dan bawahnya ini terasa crispy dan bagian dalamnya empuk dan varian favorit aku yang topping coklat kacang almon rasanya ini enak banget jadi membuat donat bisa juga menggunakan terigu protein sedang yang dicampurkan dengan terigu protein rendah jadi donat crispy ini adalah perpaduan dari terigu protein sedang dan juga terigu protein rendah ya teman-teman hasilnya ini donatnya empuk bagian atas dan bawahnya crispy tetapi ada juga perbedaan diantara para donat ini ya teman-teman jadi donat yang topping coklat kacang almon ini terlihat lebih gendut daripada donat yang topping ayam bolognese hal ini terjadi karena pada saat aku mendiamkan donatnya jadi setelah adonan dibentuk menjadi donat kan aku diamkan lagi adonannya supaya mengembang nah setelah mengembang adonannya pada menempel satu sama lain jadi aku pisah-pisahkan adonannya supaya tidak menempel satu sama lain dan ternyata adonannya malah kempes ketika dipanggang ya teman-teman yang ayam bolognese itu malah jadi kempes karena terlalu banyak membentuk adonannya atau kebanyakan dipegang gitu teman-teman adonannya nah jadi sebaiknya kalau sudah membentuk adonan menjadi donat lalu didiamkan adonannya yang sudah dibentuk nah setelah mendiamkannya itu jangan dipegang-pegang lagi teman-teman atau jangan dibentuk-bentuk lagi karena itu sudah mengembang dengan sempurna karena kalau dibentuk-bentuk lagi setelah didiamkan adonannya akan kempes seperti ini ya teman-teman seperti donat yang ayam bolognese ini tetapi rasanya ini tetap enak banget donat yang ayam bolognese ini dan ini favorit ibu aku karena rasanya ini enak banget dan donat yang rasa ayam bolognese ini mirip dengan pizza mini teman-teman nah kalau ini setelah sehari ya teman-teman setelah aku simpan donatnya selama satu hari dan besokannya hasilnya tetap empuk ya teman-teman jadi hasilnya tetap empuk gak keras sama sekali walaupun menggunakan terigu protein sedang dan terigu protein rendah ini teksturnya ya teman-teman setelah disimpan selama satu hari jadi kalau untuk terigunya tidak bermasalah ya teman-teman tetap bisa menggunakan terigu yang protein sedang dan rendah untuk membuat donatnya yang terpenting adalah raginya ya teman-teman raginya harus masih aktif pokoknya masih bagus itu baru bisa membuat donat yang gendut-gendut jadi ragi ini penting banget untuk dicek dahulu keaktifannya sebelum membuat donat dan juga jangan kebanyakan membentuk donat supaya donatnya tidak kempes oke teman-teman sekian dulu videonya kali ini terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati